Intro Untuk warga yang berdomisili di wilayah kecamatan Cisarwa dan sekitarnya yang mempunyai kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang sudah memasuki jatuh tempo untuk pembayaran pajak kendaraannya kini sudah dapat melakukan pembayaran pajaknya secara online dan untuk pengesahan pembayaran pajak tersebut kini sudah dapat dilakukan di kantor Polsek Cisarwa Kami unit lantas Polsek Cisarwa saat ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Cisarwa ataupun sekitarnya dalam hal pengesahan pajak STNK kendaraan bermotor yang mana hal tersebut sesuai dengan program Pemprov Jawa Barat guna memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran pajak cara-cara ataupun mekanisme pembayaran pajak sesuai dengan program kami laksanakan sekarang ini masyarakat pertama-tama atau terlebih dahulu silakan unduk download aplikasi Sambara yang tersedia di App Store nah ini adalah tampilan dari aplikasi yang tadi saya sebutkan Sambara Samsat Mobile Jawa Barat disini ada beberapa fitur terkait dengan pelayanan kami dalam hal pengesahan silakan masyarakat buka kemudian klik info PKB masukkan nomor kendaraan yang akan dibayar nomor kendaraan contohnya kita masukkan 33 ini contoh aja ya 3385 kemudian klik cari ntar sistem akan membaca tagihan yang harus dibayarkan info pajak totalnya seperti ini kemudian untuk mendapatkan nomor kode pembayaran lanjut klik ke fitur ini lanjut daftar online tekan ya seperti ini nah setelah ini ada tampilan kolom nomor KTP masukkan nomor KTP masyarakat kemudian dilanjutkan nomor rangka kendaraan tersebut yang bisa dilihat dari ETNK setelah itu proses setelah proses nanti akan keluar kode pembayaran kode pembayaran tersebut lah masyarakat bawa ke Indomaret alfa ataupun ATM masukkan kode pembayaran tersebut atau memberi ketahukan kode pembayaran tersebut kepada kasir nanti akan diinformasikan oleh kasir berapa yang harus dibayar plus biaya administrasi di Indomaret itu 5.000 rupiah di alfa masyarakat membayar selipnya disimpan selip pembayarannya dan selip tersebut dibawa ke kami untuk diverifikasi dan dilakukan pengesahan STNK yang sudah dilaksanakan pembayaran sebelumnya untuk jam ataupun hari-hari pelayanan di unit lantas posisir ruang kami laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jamnya dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 nah untuk hari libur kami bisa melayani masyarakat supaya lebih optimal lagi mungkin karena kebetulan hari kerja berhalangan hari libur kami usahakan melayani tetap melayani masyarakat namun dengan catatan mohon kiranya sebelum mendatangi unit lantas kami silahkan berkomunikasi dulu terlebih dahulu diinformasikan dulu ke kita terlebih dahulu insya Allah Sabtu minggu pun kita akan layani pelayanan pengesahan pajak kendaraan tahunan ini bukan hanya untuk warga kecamatan Cisarwa saja namun bagi warga di luar wilayah kecamatan Cisarwa bahkan di luar kabupaten pun sudah dapat melakukan pengesahan tersebut di kantor konsek Cisarwa menurut warga dengan adanya pelayanan pengesahan pajak kendaraan di wilayah konsek Cisarwa sangat membantu sekali pasalnya selain caranya mudah pelayanan ini pun dapat menghemat waktu kalau tanggapannya sih bagus yang selain dekat misalnya membangun masyarakat juga daripada harus ke Cipinong cuma ada lagi beberapa bendalai itu kan kita menggunakan aplikasi yang mungkin menariknya ke masalah server gangguan jaringan saja sih Pak tapi kalau untuk masalah program ini kalau untuk program ini sangat penting sekali daripada kita harus jauh ke Cipinong disini bisa dekat mungkin hanya penampangnya sosialisasi lagi aja ke masyarakat iya Pak, awalnya tahu adanya pelayanan pembayaran pengesahan pajak di Polsek ini dari mana Pak? itu dari kebetulan dari rekanan Babin Sa juga sama Babin Mas kebetulan dia menginformasikan ke saya kalau misalkan membayar pajak tidak usah harus ke sana nanti nggak bayar ke Alfa atau pakai download aplikasi di Playstore dari kebetulan dari rekanan Babin Mas sama Babin Sa juga untuk prosesnya sendiri Pak mudah atau berlibat Pak? kalau prosesnya lebih mudah lewat online ini artinya lewat kondisi aplikasi yang misalnya pengesahan di Polsek ini lebih mudah, lebih membantu nah mungkin kalau kehadapan berdepannya mudah-mudahan pengembangan daripada ini selain daripada STNK atau pemperanyangan pajak beberapa pekerjaan rumah dari Kabupaten Bogor kayak pembuatan abde juga bisa diselesaikan di kecamatan atau berlainya beberapa hal yang misalnya sifatnya yang lebih mempermudah lah karena jarak tempuh yang kita kendalkan itu waktu Pak kalau untuk ke Cipinong sampai harus datang pagi adapun di wilayah Kabupaten Bogor untuk pengesahan pajak STNK tahunan ini sudah dapat dilakukan di tiga tempat yaitu Polsek Gunung Sindur Polsek Jonggol dan Polsek Cisarua dari Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat Palapat TV News menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!